PENJURU DUNIA Satu, Sidik Jari Koala Koala merupakan salah satu binatang yang memiliki kantung khas dari benua Australia. Selain itu, koala juga memiliki sidik jari yang sama persis dengan manusia, sehingga sulit untuk membedakannya. Bahkan pernah diteliti menggunakan mikroskop elektron, itu pun masih terlihat sama dengan sidik jari manusia. Dua, Jantung Paus Paus merupakan kelompok mamalia yang hidup di lautan dan bukan tergolong dalam keluarga ikan, meskipun bentuknya seperti ikan yang memiliki sirip dan ekor yang digunakan untuk berenang. Paus biru merupakan salah satu jenis paus yang ada di dunia ini. Dengan ukurannya yang besar, jantung dari paus biru ini memiliki ukuran yang besar, bahkan anak kecil saja bisa berenang di urat nadinya. Tiga, Wilayah Rusia Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang wilayahnya membentang dengan luas dari sebelah timur Eropa hingga utara Asia. Rusia merupakan negara yang memiliki luas wilayah paling luas di dunia, yaitu 17.125.200 km persegi. Namun, tahukah Anda, luas dari negara Rusia itu lebih besar dari permukaan Pluto, yaitu 16.575.924 km persegi. Empat, Madu Madu merupakan cairan yang dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar bunga. Tekstur dari madu itu kental seperti sirup dan memiliki rasa yang manis. Keunikan dari madu ini, selain bisa meningkatkan kekebalan tubuh, madu itu tidak akan pernah basi sampai kapanpun, asalkan itu madu murni yang tidak dicampur dengan apapun. Lima, Cacing Tanah Cacing tanah merupakan binatang yang hidup di bawah tanah dan bisa membuat tanah itu menjadi subur, sehingga mudah untuk ditanami tanaman, sehingga sangat menguntungkan para petani. Namun, tahukah Anda, cacing tanah ini yang sering dianggap menggelikan oleh sebagian orang, ternyata memiliki lima buah jantung yang digunakan untuk memumpah darah ke seluruh tubuhnya. Enam, Burung Kolibri Burung ini adalah burung yang berasal dari famili Trochelidae vigors, dan merupakan burung terkecil di dunia yang memiliki berat rata-rata 6 gram, serta panjangnya rata-rata 6,35 cm. Burung kolibri ini merupakan penerbang yang ulung karena gerakan sayapnya yang sangat cepat. Satu detiknya bisa mencapai 12-80 kali kepakan sayap. Yang unik dari burung ini, selain dari ukurannya, ternyata burung kolibri merupakan satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. 7. Buah Pisang Pisang adalah nama yang umum diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang yang berasal dari famili Musasea, dan menghasilkan buah yang sering dikonsumsi masyarakat. Taukah Anda jika DNA buah pisang ini setelah diteliti memiliki kemiripan hingga 50% dengan DNA manusia? 8. Peristiwa Titanic Kapal yang bernama Titanic dan tenggelam di samudera Atlantik pada tahun 1912 karena menabrak gunung es merupakan peristiwa yang menghebohkan dunia pelayaran, hingga diangkat menjadi sebuah film yang rilis pada tahun 1998. Namun, tahukah Anda, 14 tahun sebelum peristiwa itu, tepatnya pada tahun 1898, ada sebuah novel karya Morgan Robertson berjudul The Wreck of the Titan yang bercerita kapal bernama Titan tenggelam di samudera Atlantik bagian utara karena menabrak gunung es. Dan peristiwa yang diceritakan pada novel itu sama dengan kejadian yang dialami kapal Titanic. 9. Fire Hydrant Benda yang memiliki fungsi sebagai sumber air yang bisa digunakan jika terjadi peristiwa kebakaran ini, biasa tersebar di beberapa titik pada tempat-tempat keramaian atau pusat-pusat kota. Namun sampai sekarang, tidak pernah ada yang tahu siapa pemilik patent dari fire hydrant ini karena patentnya hilang di kantor patent Washington DC pada tahun 1936. 10. Bahasa Perancis Bahasa Perancis merupakan bahasa kesebelas yang paling banyak dituturkan di dunia. Lebih dari 77 juta jiwa menggunakan bahasa Perancis ini sebagai bahasa utamanya dan 128 juta jiwa lainnya menggunakannya sebagai bahasa kedua. Bahasa Perancis pun juga digunakan sebagai bahasa resmi oleh beberapa komunitas dan organisasi Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA. Taukah Anda jika bahasa Perancis juga pernah menjadi bahasa resmi di Inggris selama lebih dari 600 tahun? Terima kasih telah menonton!